Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Bum swastiastu, namo budaya, kebajikan, rahayu. Baik, di sesi pagi, ini region 2 yang kita sama-sama saling berkoordinasi, jadi izin saya akan menyampaikan terkait dengan evaluasi asesua nasional tahun 2021 dan apa saja yang mungkin perlu kita siapkan ya Bapak-Ibu, untuk mendapatkan hasil data yang partisipasinya meningkat, kemudian kualitas data yang lebih baik, untuk itu mungkin ada hal-hal yang bisa kita siapkan, karena proses pelaksanaan asesua nasional ini juga masih berlangsung. Jadi Bapak-Ibu izin, ini apakah paparan saya sudah terlihat ya? Baik. Ya, hasil dari pelaksanaan AN 2021 Bapak-Ibu sudah bisa kita rasakan di mana linking dari data AN itu di-delivery ke rapot pendidikan. Di rapot pendidikan itu Bapak-Ibu bisa melihat indikator-indikator, jadi dari tiga instrumen, dari AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ada beberapa catatan yang di tahun 2021 sudah kita perbaiki ya Bapak-Ibu. Kita tahu di mana tahun 2021 adalah awal pelaksanaan asesmen nasional, di saat itu juga kita sedang menghadapi pandemi, di mana siswa, guru, kepala sekolah itu juga harus di rumah ya, sehingga kemudian pelaksanaannya juga mungkin dirasa kurang optimal. Nah, karena itu ada hal-hal yang kita perbaiki, yang pertama itu kaitan dengan sosialisasi pos AN yang dinilai terlambat ya. Jadi, kalau kita lihat di tahun 2021, pos AN itu baru bisa dikeluarkan di bulan Agustus. Nah, ini juga karena ada dinamika terkait dengan kebijakan di pusat ya, di mana penghapusan UN yang kemudian ada pola-pola kebijakan baru untuk pemetaan yang kemudian membuat pos ini kemudian dinilai itu terlambat ya, karena sudah berada di tengah tahun. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu, pos AN di tahun ini, di tahun 2021, itu segera kita terbitkan setelah Mas Menteri mengeluarkan kebijakan rapot pendidikan, yaitu episode Merdeka Belajar ke-19. Mengapa kemudian pos AN ini dikeluarkan setelah Mas Menteri menyatakan bahwa ada episode ke-19, karena di sini sangat terhubung, di mana kualitas data yang dihasilkan itu tergantung dari penyelenggaraan kita dalam melaksanakan asesmen nasional. Data-data yang dihasilkan itu diharapkan mencerminkan realitas yang ada di lapangan, baik itu pengisian untuk asesmen nasional, instrumen AKM misalnya, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Proses yang sudah kita lakukan saat ini untuk survei lingkungan belajar, itu menunjukkan peningkatan-peningkatan Bapak-Ibu. Jadi, kalau dari tahun 2021, kita tahu bahwa mungkin pada saat itu Bapak-Ibu guru di daerah itu belum tahu untuk apa sih asesmen nasional begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita tidak antih-antihnya mengingatkan bahwa pentingnya AN, data AN, itu nanti akan kembali ke satuan pendidikan, ke sekolah, ke dinas di daerah untuk mengambil langkah tindak lanjut. Kurang lebih seperti itu. Jadi, di tahun lalu, pos yang terlambat kemudian kita perbaiki di tahun ini tujuannya adalah dinas pendidikan, kemudian UPT, baik itu di tingkat pusat juga sudah menyiapkan langkah-langkah di mana nanti tujuannya adalah kita bisa mendapatkan data yang lebih valid dengan partisipasi yang lebih baik. Karena kita tahu ada sekolah-sekolah dan ada satuan pendidikan yang tidak mendapatkan data rapor dengan baik bukan dikarenakan oleh sistem yang kita jalankan, tetapi dari asalnya. Jadi, dari data yang didapat, itu memang tidak valid ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita untuk menampilkan data rapor, itu ada threshold. 85% kehadiran siswa. Itu kemudian bisa ditampilkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, yang perlu kita siapkan adalah saat ini kita menyiapkan peserta didik kita untuk betul-betul bisa hadir, kemudian bisa mengikuti pelaksanaan AN ini dengan baik, di mana data itu kemudian akan bisa dibaca sebagai sebuah data yang valid, karena kehadirannya itu di atas 85%. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama di tahun ini. Mari kita bersama-sama mengupayakan kriteria tersebut terpenuh. Kemudian, evaluasi terhadap pelaksanaan AN tahun 2021 terkait dengan pemahaman asesmen nasional. Masih banyak mispersepsi di mana AN ini dipandang sebagai pengganti ujian nasional. Nah, tidak begitu, Bapak Ibu. Jadi, inilah yang kemudian mari kita dorong bersama-sama, baik dari unsur UPT, unsur dinas. Mari, kita sadarkan, Bapak Ibu, kita jelaskan bagaimana pentingnya AN ini, di mana tujuan dari AN ini untuk mengukur sistem pendidikan. Jadi, bukan individunya, bukan ranking sekolahnya, bukan kepala sekolah atau gurunya, tetapi sistem pendidikan. Sistem pendidikan di mana kita bisa berefleksi, kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah atau agregat di daerah untuk melakukan tindak lanjut. Harapannya tentu perbaikan mutu, perbaikan kualitas pendidikan. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kendala yang di tahun 2021 adalah jaringan internet yang belum memadai, terutama untuk moda pelaksanaan full online, ini di beberapa daerah. Jadi, banyak praktek baik yang kemudian menyiapkan jaringan internet itu bekerjasama dengan provider-provider yang istilahnya sudah teruji, sudah terbukti kualitasnya di daerah. Jadi, yang tadinya mungkin menggunakan tethering atau mungkin provider yang mungkin kurang baik misalnya. Kemudian, ada banyak praktek baik yang itu kemudian mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sinyal yang ada di daerahnya. Nah, hal ini sebenarnya, Bapak Ibu, bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi, kita bisa bergerak bersama-sama. Hasil dari identifikasi, misalkan jaringan internet yang kurang baik di daerah Bapak Ibu sekalian, itu bisa dibicarakan, didiskusikan dengan mungkin dinas atau mungkin dengan UPT. Untuk bisa, setidaknya itu juga bisa dimasukkan ke dalam mungkin komponen anggaran tertentu untuk bisa menguatkan jaringan internet yang tadinya di tahun 2021 bisa menguat di tahun 2022. Banyak praktek baik, karena kami juga melakukan monitoring di daerah, banyak praktek baik. Salah satunya adalah mengganti. Mengganti jaringan yang kurang baik di daerah, dengan provider yang lebih baik. Nah, hal lain terkait dengan moda pelaksanaan AN Full Online ini, Bapak Ibu, jadi di pusat, kami menjalankan POSCO bersama. Nah, untuk Full Online ini, kita disupport oleh pihak-pihak lain, yang istilahnya kami akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait dengan jaringan. Jadi, kami bisa pastikan setiap kali pelaksanaan, baik itu mulai dari simulasi, kemudian gladi bersih, sampai dengan pelaksanaan AN, itu kami akan mengawal. hal-hal kecil yang berpotensi, misalkan mungkin terjadi di lapangan ya, seperti blank server ya, screen berwarna putih, kemudian mungkin 404, kemudian mungkin tidak bisa login, dan sebagainya, itu kita identifikasi. Karena kami juga memiliki jaringan, di mana dibantu oleh dinas provinsi dan kaupaten kota, melalui struktur tim teknis, yang dari awal itu sudah, istilahnya dilatih ya, untuk menghadapi masalah-masalah teknis, baik itu dari segi online, maupun semi-online. Jadi, ini adalah persiapan kami di pusat, nah harapannya adalah, Bapak-Ibu juga mendukung di daerah, pada saat pelaksanaan. Misalkan salah satunya adalah, jangan lupa Bapak-Ibu bisa berkoordinasi dengan provider setempat misalnya, berkoordinasi dengan PLN setempat misalnya, kemudian bisa membuat semacam, sepakatan-sepakatan, untuk memastikan bahwa di tanggal-tanggal penting pelaksanaan AN ini, itu baik itu jaringan, kemudian mungkin listrik, itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik. Selanjutnya, Bapak-Ibu, ini kaitan dengan evaluasi terhadap tahun 2021, untuk khususnya SD ya. Jadi, kita identifikasi minimnya sarana-prasarana pada satuan pendidikan, khususnya untuk SD. Nah, dari data kami, Bapak-Ibu, bahwa hal ini bisa kita atasi dengan pemilihan moda. Jadi, untuk SD ini sangat dimungkinkan untuk melakukan pelaksanaan AN menumpang. Jadi, menumpang di sekolah-sekolah lain, di sekolah mungkin bisa di SMP, bisa kemudian di SMA, atau bisa ke madrasah, atau bisa ke MI. Jadi, pilihannya sebenarnya banyak, Bapak-Ibu. Nah, ini yang kemudian tinggal kita di daerah, saling koordinasi, saling kerjasama. Begitu. Nah, hal ini tercermin di pusat, koordinasi kami di pusat, saat ini kami sedang melakukan pemantauan untuk identifikasi data potensi penjadualan ulang untuk jenjang SMA sederajat. Di mana di posko kami, ini melibatkan dari Kanwil Kemena, kemudian melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi. Di mana harapannya, Bapak-Ibu, karena nanti memang berbeda dengan tahun 2021 yang ada jadwal khusus untuk AN Susulan, di tahun 2021 ini tidak ada. Begitu. Jadi, AN Susulan itu kita namakan sebagai penjadualan ulang yang akan masuk di sela-sela jeda pada saat setelah pelaksanaan. Nah, inilah dalam bentuk tindakan, tindak lanjut dari kami terkait dengan koordinasi dengan daerah di mana ujung utamanya adalah kita memang sebenarnya bisa, bisa ya, untuk koordinasi dengan daerah mengatasi permasalahan sarana dan prasarana. Nah, harapannya itu, Bapak-Ibu. Baik. Kemudian, evaluasi terhadap pelaksanaan AN tahun 2021 terkait dengan pendataan, status dan moda pelaksanaan melalui Verval TIK. Nah, tahun 2021, Satuan Pendidikan mengalami kesulitan untuk menentukan moda. Mengapa? Karena hal ini sudah dikunci di data Verval TIK. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu, penentuan moda, ini kita buat secara fleksibel di tahun ini. di mana data dari Verval TIK itu ada cut-off tertentu yang sudah kita tarik ya, kemarin di bulan Juli. Kita masukkan ke BUAN, kemudian masuk ke web ANPK, di mana sekolah-sekolah itu bisa mengubah. Jadi, misalkan pada saat simulasi, oh ternyata kok saya tidak cocok menggunakan semi-online misalnya. Bisa berubah menjadi online. Jadi, dipastikan nanti pada saat di web ANPK, itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, tapi di tahun ini, kita masih punya catatan, Bapak-Ibu. Catatannya adalah, masih banyak sekolah-sekolah yang belum melengkapi data tersebut. Nah, fungsi dari data ini adalah, kami perlu menghitung kebutuhan infrastruktur, kebutuhan aplikasi atau VHD yang harus kami kirimkan. Jadi, khususnya untuk yang SMP ya, karena kita running SMP setelah ini kan mau ada dua dibersih dan pelaksanaan. Nah, data ini nanti yang mungkin bisa kami sampaikan, itu belum lengkap. Banyak provinsi yang belum melengkapi data. Nah, ini nanti mohon mungkin bisa sebagai langkah-langkah tindak lanjut. Baik. Kemudian, ini kaitan evaluasi yang tahun lalu adalah, kesulitan mobilisasi siswa bagi sekolah yang menumpang. Nah, sebenarnya untuk mobilisasi siswa ini, bisa kita upayakan tadi, koordinasi dengan dinas pendidikan terkait. kita tahu bahwa asesmen nasional di tahun ini, bahkan di tahun 2021, itu sudah keluar PMDN nomor 59 tahun 2021, di mana indikator asesmen nasional dijadikan standar pelayanan minimum untuk daerah. Nah, inilah yang kemudian kita bisa sampaikan ke mungkin baik para dinas, atau mungkin Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, atau Bapak Gubernur, bahwa pelaksanaan AN ini penting untuk mengukur pelayanan minimum di daerah. Nah, oleh karena itu, bagi siswa-siswa misalnya, yang ternyata masih jauh, kemudian perlu ada mobilisasi, ya ini bisa jadi ya, salah satu kendalanya adalah tidak ada anggaran misalnya. Nah, ini yang seperti itu, yang mungkin bisa didiskusikan dengan pihak-pihak terkait, di mana nantinya data AN, ketika Bapak Ibu, siswa mengisi dengan lengkap, dengan palit, akan kembali lagi ke daerah, akan kembali lagi ke sekolah, untuk melakukan perencanaan berbasis data. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu, ini kita bisa tekankan, untuk terkait dengan mobilisasi siswa ini, bisa dikoordinasikan dengan daerah-daerah, untuk bisa memudahkan, memudahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pihak sekolah misalkan. Baik. Kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan AN, terkait dengan pelaksanaan sulinjar, kepala sekolah, kemudian pendidik, berbarengan dengan siswa. Nah, ini sudah kita lakukan, rangkaian sulinjar juga sudah selesai, sampai dengan jenjang SD, di mana memang harapannya adalah, ketika kita menjadwalkan di awal Bapak Ibu, kita mengetahui progresnya. Dengan demikian, kita bisa melakukan tindak lanjut. Ketika ternyata masih ada kekurangan, masih ada beberapa yang belum mengisi, misalnya, kita bisa membuka periode penjadwalan ulang, atau pengisian ulang sulinjar. Begitu. Jadi memang desain pelaksanaan sulinjar di tahun ini, berbeda dengan pelaksanaan sulinjar di tahun 2021. Dimana dengan di awal, kita punya kesempatan untuk melakukan tindak lanjut. Kira-kira mau dibuka lagi kapan? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan, mungkin di level pimpinan, itu akan segera diputuskan. Baik, Bapak Ibu, kita untuk pelaksanaan AN ya, terutama untuk yang dasmen, maksudnya untuk siswa. Saat ini kita berada di minggu pertama bulan September, dimana rangkaian pelaksanaan untuk jenjang SMA, itu sudah selesai. Nah, di minggu depan, kita akan mencoba identifikasi peserta mana yang belum bisa melakukan pelaksanaan AN di minggu ini. Jadi, kita akan coba untuk masukkan mereka ke penjadwalan ulang. Nah, penjadwalan ulang memang tidak ada di skema jadwal ini, tapi kita bisa pastikan bahwa nanti akan dilaksanakan di tanggal 7 dan 8 ya, karena memang ini nanti akan ada proses sinkronisasi, proses konfirmasi, dan sebagainya. Nah, harapannya nanti peserta-peserta yang mungkin belum mengalami kegagalan pada saat pelaksanaan, atau belum mengisi, atau belum mengikuti, itu bisa masuk semuanya di penjadwalan ulang. Itu rencananya di minggu depan untuk jenjang SMA sederajat. Nah, mekanisme penjadwalan ulang ini, Bapak Ibu, kita juga akan buka lagi pada saat minggu kosong. Minggu kosong itu artinya kalau kita lihat di skema, itu ada Oktober-minggu kedua. Nah, di Oktober-minggu kedua ini akan ada penjadwalan ulang lagi bagi peserta AN jenjang SMA dan SMP yang mengalami kegagalan. Jadi, baik itu mungkin tidak bisa, mungkin semi-online ada permasalahan, di online juga ada permasalahan. Itu bisa dilaporkan, kita juga identifikasi di pusku bersama, kita akan lakukan penjadwalan ulang di minggu kedua bulan Oktober. Nah, kurang lebih mekanisme seperti itu. Nah, di minggu ketiga September, ini yang akan kita siapkan adalah gladi bersih untuk jenjang SMP sederajat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang mungkin perlu kita perhatikan ke depan. Jadi, sangat baik ada RAKOR ini. Mari kita bersama-sama kawal, di mana data untuk pelaksanaan SMP itu ada masih banyak yang belum lengkap ya Bapak Ibu. Baik. Ya, nanti datanya akan kami sampaikan, provinsi-provinsi mana yang mungkin nanti bisa didorong untuk bisa melengkapi pemilihan moda, pemilihan sesi, dan pemilihan gelombang. Nah, kemudian nanti untuk jadwal sulinjar, itu akan kita update, kurang lebih mungkin segera bisa diputuskan, tapi rentang waktunya penjadwalan ulang itu potensinya ada di bulan September. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, ini khusus untuk terkait dengan pelaksanaan AN jenjang SMP sederajat ya. Jadi, ada beberapa data-data yang mungkin bisa dicatat terkait dengan tanggal-tanggal penting, misalkan pemutahkiran data. Jadi, pemutahkiran data ini paling lambat. Paling lambat kita cut off-nya tanggal 6 September. Nah, pemutahkiran data ini adalah fase di mana sekolah-sekolah itu menentukan status, menentukan moda, kemudian menentukan gelombang dan sesi. Nah, harapannya adalah dengan data yang lengkap, data yang detail ya, kami bisa menyiapkan seberapa sih kebutuhan infrastruktur, misalnya, yang perlu kita siapkan, baik itu dari sisi online maupun semi-online. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah cut off nanti, misalkan maksimal tanggal 6 September, bagi sekolah-sekolah, satuan pendidikan, yang ternyata belum mengisi data dengan lengkap, maka ini nanti akan kita generate langsung by system. Kita akan bagi, bagi rata ya. Kita bagi rata per sesi, per gelombang. Nah, jadi ini yang mungkin nanti bisa diperhatikan di mana Bapak Ibu di daerah perlu untuk mengawal ini, mendorong sekolah-sekolah untuk mengisi secara detail data yang kami butuhkan. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal, nanti di tanggal 10 sampai 11 akan ada sinkronisasi kadi bersih. Harapan kami ini akan banyak sekolah-sekolah yang sinkron, yang tentunya nanti ini selain memastikan pelancaran, kami juga akan mendata berapa sekolah nanti yang akan kemudian bisa terlibat. Nah, kemudian pelaksanaan gladi bersih terjadwal di tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita juga pelaksanaan AN itu masih ada ya, masih ada kesempatan untuk pemutahkiran data. Jadi kalau misalkan ternyata pada saat gladi bersih, oh kok saya nggak cocok misalkan menggunakan zami online, saya mau pindah online. Nah, silakan nanti pada saat pemutahkiran data kedua pada saat pelaksanaan AN ya, ini mungkin harapan nanti bisa juga dipenuhi ya. Nah, kemudian nanti pada saat sinkronisasi pelaksanaan, kita jadwalkan di tanggal 17 sampai dengan tanggal 18. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti ini data-data yang masuk di kami, itu betul-betul kita bisa persiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan pada saat pelaksanaan. Sesuai dengan jadwal, kami juga membuka untuk jadwal khusus ya, ini khususnya bagi peserta di kesetaraan, di mana kita tahu peserta kesetaraan ini barangkali sudah ada yang pekerja, atau ada kesibukan di luar, sehingga posisinya tidak bisa mengikuti pelaksanaan AN di tanggal 19 sampai dengan tanggal 22, maka kita akan buka jadwal khusus untuk kesetaraan itu di Sabtu Minggu ya, Bapak Ibu. Di tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 September. Baik, Bapak Ibu ini yang mungkin memang perlu kita konfirmasi bersama, perlu kita dorong bersama, bahwa ternyata meskipun sudah terkonfirmasi sekolah-sekolah menentukan, misalkan mandiri menumpang, dan seterusnya ya, kemudian mungkin modanya juga sudah terdeteksi ya, tapi dari sisi kelengkapannya ini ternyata masih rendah, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita identifikasi, untuk terkait dengan biodata, itu juga belum masuk, kemudian kelengkapan sampai pengaturan sesi dan sebagainya, itu belum ditentukan. Nah, ini yang kemudian mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mendorong sekolah-sekolah kita untuk mengisi, mendetailkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk login, itu adalah terkonfirmasi masuk ke web. Jadi kalau misalkan ada prosentase yang rendah, itu artinya masih banyak satuan pendidikan yang sama sekali itu tidak melakukan login, belum login sama sekali. Begitu juga dengan biodata ya. Jadi di sini ada rekab biodatanya. Nah, harapan kami ini nanti bisa didorong untuk bisa melengkapi. Kita tutup untuk sampai ke Gladibersi, itu maksimal di tanggal 6 September ya, Bapak Ibu. Jadi ini masih ada waktu, ini masih tanggal 2 September ya, Bapak Ibu. Kita masih bisa dorong daerah satuan pendidikan untuk melengkapi data-data tersebut. Kalau dari prosentase, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat, kita bisa detailkan, kelengkapan untuk SMP ya. Jadi ini kita bisa lihat, misalkan yang paling tinggi itu Sumatera Selatan. Jadi kelengkapannya cukup tinggi ya, 73 persen. Kemudian yang paling rendah ada Provinsi Lampung ya. Jadi dia masih 5 persen ya. Nah inilah yang kemudian bisa menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali, mengingatkan kembali ke Kesatuan Pendidikan untuk bisa mengisi kelengkapan. Begitu juga dengan Kestaraan dan yang LB. Jadi kalau yang Kestaraan, yang tertinggi ada Provinsi DKI ya. Kemudian yang paling rendah ada di NTT. Nah ini perlu kita sama-sama mengingatkan bahwa fungsi dari kelengkapan data ini adalah kita perlu mengidentifikasi. Seberapa besar sih user yang akan mengikuti pelaksanaan AN. Nah ini sangat penting mengapa? Karena dengan kita mendapatkan data identifikasi ini Bapak Ibu, kita bisa menyiapkan. Kita bisa menyiapkan infrastruktur. Kita tahu misalnya terjadi permasalahan, tidak bisa login, server misalnya, tidak ditemukan. Ini salah satunya adalah misalnya karena usernya terlalu banyak, sementara infrastruktur yang disiapkan itu kurang. Nah hal-hal seperti inilah yang kemudian mungkin bisa kita hindari ya Bapak Ibu, di mana tujuannya adalah kelancaran pelaksanaan AN itu sendiri. Baik, selanjutnya mungkin yang bisa kami sampaikan adalah ini adalah detail ya secara teknis urutan tugas proktor pada web ANPK. Saat ini sebagian besar sudah selesai dikerjakan ya. Jadi kita bagi menjadi pera pelaksanaan dan saat pelaksanaan. Urutan tugas ini juga secara detail kami sampaikan di petunjuk teknis proktor yang ada di web ANPK. Nah ini bisa di-download, bisa dilihat, bisa di-identifikasi hal-hal apa yang mungkin belum terselesaikan. Baik, jadi pada saat pera pelaksanaan, tugas proktor ini adalah menentukan status pelaksanaannya. Jadi apakah dia itu mandiri atau menumpang. Kemudian menentukan moda pelaksanaan, apakah mau semi-online, mau online. Kemudian tempatnya dan seterusnya, mengecek ya, mengisi, mengecek, mengunggah fakta integritas. Kemudian melakukan penarikan biodata peserta di BIOAN. Kemudian mengidentifikasi komputer, kemudian ruangan dan klien. Termasuk mengatur ID-nya, dia masuk ke lombang mana, sesi mana, dan mengecek kelengkapan data. Nah inilah Bapak-Ibu yang mungkin titik krusial untuk melakukan, memujudkan data yang valid ya. Dimana data-data tersebut itu perlu kita cek, perlu kita pastikan. Nah khususnya, khususnya ini kan ada beberapa sekolah SPK atau mungkin sekolah SILN ya, yang mungkin posisinya ada data-data yang misalnya masih ada data WNA, ternyata masuk misalnya kan ke data di BIOAN misalnya. Nah ini nanti bisa kita identifikasi. Kemudian yang ke sembilan itu misalnya terkait dengan jadwal sinkron ya. Nah ini nanti jadwal sinkronnya itu kapan, nah ini proktor harus tahu karena ada waktunya, ada batasnya yang kemudian setelah lewat juga itu kemudian menjadi tidak terdata ya. Kemudian mencetak kartu login dan mencetak daftar hadir. Nah pada saat laksanaan Bapak-Ibu, hal-hal yang perlu dilakukan adalah, yang pertama mengaktivasi peserta cadangan. Jadi peserta cadangan ini itu perlu diaktivasi untuk menjadi pengganti peserta utama. Nah kapan penggantian identifikasi peserta cadangan ini dilakukan, itu maksimal adalah 15 menit sebelum pelaksanaan hari pertama. Jadi pada saat hari pertama Bapak-Ibu, ini adalah untuk, jadi ada kebutuhan data kami, di mana kami itu perlu mengidentifikasi data yang fix begitu ya. Di mana nanti pada saat pelaksanaan di hari kedua, kemudian hari ketiga itu posisinya sudah, kita sudah mengetahui apakah cadangan itu akan menggantikan atau tidak. Jadi batasnya adalah 15 menit sebelum pelaksanaan hari pertama. Nah ini tertuang di pos Bapak-Ibu, di pos AN. Nah kemudian yang kedua, mengunggah daftar hadir. Jadi daftar hadir ini didetailkan Bapak-Ibu. Jadi di web ANBK itu bisa kita identifikasi. Peserta-peserta mana saja yang tidak bisa mengerjakan, dan peserta-peserta mana saja yang mengerjakan. Itu bisa kita identifikasi, kita bisa flagging atau memberikan pendetailannya, statusnya seperti apa. Tentu kemudian mengisi berita acara pelaksanaan. Nah salah satu poin penting pada saat mengisi berita acara pelaksanaan adalah, proktor diminta untuk menuliskan siapa pengawas ya. Jadi asal dari mana pengawas pada saat berita acara pelaksanaan ini. Harapannya adalah Bapak-Ibu, kami secara tersistem ya di pusat akan mengetahui, sebenarnya ini pada saat pelaksanaan itu sudah dilakukan pengawasan silang atau tidak. Itu akan terlihat dari pengisian berita acara pelaksanaan ini. Jadi kita perlu identifikasi. Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan validitas data Bapak-Ibu. Jadi unsur pengawas silang itu menjadi sebuah wajipan ya, di mana kita mencoba untuk menjaga proses pelaksanaan AN itu berjalan sesuai dengan posnya. Kurang lebih seperti itu. Nah poin yang keempat Bapak-Ibu, menandai peserta tidak hadir dan melakukan konfirmasi ketidakhadiran. Nah inilah yang kemudian kita bisa identifikasi. Barangkali pada saat pendataan itu ada peserta ganda misalnya. Peserta ganda, nama ganda. Jadi kemarin misalnya ada masukan dari LB ya, ketunaan ya. Jadi ada nama ganda di dalam data. Dan itu terkonfirmasi mengikuti ujian semua. Nah pada saat pelaksanaan, proktor dapat menandai peserta yang baik itu tidak hadir atau tidak melaksanakan ujian. Nah ini bisa ditandai misalkan, kalau misalkan ada dua nama misalnya di dalam terkonfirmasi di daftar hadir, maka nama salah satunya itu bisa diisi sebagai misalkan dia itu ganda, data ganda. Nah termasuk juga dengan status ya. Jadi pada saat pelaksanaan ternyata misalnya statusnya itu masih WNA ya. Ini untuk yang sekolah SILN misalnya. Nah di dalam daftar hadir ini, Bapak-Ibu juga bisa mengisi, mendetelkan. Nah ini harapannya adalah, meskipun ternyata di data itu masih banyak yang tidak sinkron, masih banyak yang mungkin tidak sesuai dengan realitas di lapangannya, proktor bisa menandai yang hasilnya adalah nanti kita akan kumpulkan di pusat, kita akan identifikasi. Ini mirip seperti tindak lanjut yang dilakukan di Sulinjar, di mana peserta guru dan kepala sekolah yang ternyata misalkan sudah pindah, atau mungkin pensiun dan sebagainya, itu bisa mendetelkan statusnya di laman Sulinjar, di mana nanti kemudian akan diidentifikasi ulang, di mana statusnya itu akan diperbaiki. Nah kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu. Mengapa kemudian ini kita betul-betul tandai, kita pukul, kita beri warna merah, ini bisa disampaikan ke proktor secara detail nanti permasalahan terkait dengan data ganda, atau mungkin terkait dengan status, WNI, WNA, dan sebagainya, itu nanti bisa di flagging di sini. Termasuk status siswa yang misalkan tidak hadir karena sakit ya, sakit, kemudian mungkin ada keperluan dan sebagainya, itu bisa kita detailkan pada saat pengisian daftar hadir. Nah selanjutnya ya tentu ini perlu mencetak berita acara pelaksanaan, kemudian mengunggah ya berita acara pelaksanaannya di web ANBK, kemudian melaporkan soal bermasalah pada menu lapor kasus soal. Karena ya kami tidak hanya menghandle masalah teknis ya, masalah substansi soal juga kami juga mengadakan posko bersama, di mana teman-teman instrumen juga bergabung untuk mengatasi hal-hal laporan terkait dengan kasus instrumen dan sebagainya. Kemudian poin yang ke-8 Bapak Ibu untuk tugas proktor, itu melaporkan permasalahan teknis pada menu layanan pengaduan. Nah ini perlu kita optimalkan Bapak Ibu. Jadi menu layanan pengaduan ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pusat, di mana kita itu bisa selesai di situ, bisa selesai pada layanan pengaduan. Mengapa? Karena tingkatannya berjenjang. Jadi di dalam layanan pengaduan itu Bapak Ibu bisa menyampaikan kendala-kendalanya, bisa di-adres ke tim teknis yang ada di kota kabupaten, adres ke tim teknis yang ada di provinsi, bahkan sampai ke pusat. Begitu. Nah inilah yang kemudian upaya-upaya kami, kita bersama untuk mensukseskan pelaksanaan AN di tahun 2022. Nah kemudian tugas yang terakhir yaitu melihat rekap upload jawaban. Jadi melihat rekap upload jawaban ini memang khususnya untuk yang semi-online ya, di mana mengunggah rekapitulasi itu bagian yang sangat penting dan yang sangat kritikal, khususnya untuk yang muda semi-online. Mengapa demikian? Karena pengalaman di tahun 2021 Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang terdata mengikuti AN susulan, ternyata itu sebenarnya ada beberapa yang tidak harus mengikuti AN susulan. Mengapa? Karena dari data AN susulan tahun 2022 kemarin ya, jadi kita laksanakan AN susulan tahun 2021 yang dilaksanakan di tahun 2022, sebenarnya permasalahannya adalah pada saat semi-online, Bapak Ibu yang ada di sekolah, proktor yang ada di sekolah tidak meng-upload. Sehingga terdata di kami, itu tidak melakukan ujian. Nah ketika kita konfirmasi apakah Bapak Ibu sudah melakukan ujian, sudah. Tapi kok kemudian di kami datanya tidak ada? Oh iya, karena belum upload. Nah ini adalah titik krusial. Dan ini yang kemudian perlu Bapak Ibu sampaikan ke daerah, bahwa khususnya untuk yang semi-online, ini betul-betul dipastikan bahwa upload jawaban itu sudah dilakukan. Baik. Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah penanganan masalah. Tadi sudah saya singgung, jadi ini terkait dengan kendala teknis. Kita punya struktur tim teknis ya, sampai dengan kota kabupaten. Harapannya ini bisa kita optimalkan, dan tim teknis ini tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan untuk yang AKM. Jadi juga bisa di fungsikan untuk mengatasi permasalahan sulinjar. Jadi misalkan terkait dengan kendala teknis ini, apabila ada pelaksanaan AN yang terjadi kaitan dengan kangkuhan listrik, kerusakan infrastruktur, atau sistem yang tidak bisa ditangani, ini bisa disampaikan ke tim teknis. Karena tim teknis ini juga akan bisa meneruskan ke provinsi maupun ke pusat. Ada beberapa hal-hal misalnya, kemarin itu terkait dengan kendala jaringan. Ternyata ada di kabupaten tertentu yang di dalam satu bulan ini, kabel optiknya putus. Jadi kemudian ini disampaikan secara berjenjang, ke kota kabupaten, ke provinsi, sampai ke pusat. Nah, hal-hal yang seperti ini itu ketika misalkan tidak bisa ditangani oleh di daerah, itu bisa diputuskan di pusat. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah kita membuka potensi-potensi lain ya, yang mungkin tidak biasa. Misalkan mungkin berubah ke semi-online, atau mungkin ada mekanisme di mana tim teknis dari provinsi atau kota kabupaten itu akan datang ke lokasi yang mungkin mengalami kendala dan sebagainya. Itu sangat dimungkinkan. Baik. Kemudian terkait dengan kondisi luar biasa ya. Jadi misalkan terkait dengan bencana alam dan seterusnya. Ini kami membuka kembali penjatuhan ulang. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa mekanisme penjatuhan ulang ini adalah mekanisme di mana kita mengupayakan seluruh satuan pendidikan bisa mengoptimalkan akses ke baik itu AKM, karakter, dan surveilling on belajar. Nah, penjatuhan ulang ini beberapa kali kita lakukan. Jadi di jeda antara SMA ke SMP, kemudian nanti akan ada lagi jeda antara SMP ke SD. Dan bisa dimungkinkan setelah running pelaksanaan SD itu juga akan ada mekanisme penjatuhan ulang, penjatuhan ulang. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu, ini adalah momen yang bagus, momen yang penting. Mari kita bergandengan tangan ya. Kita bersama-sama bergerak untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di daerah untuk bisa kita carikan solusinya. Ya, ini adalah alur Bapak-Ibu, alur proses penanganan ya, terkait dengan permasalahan. Kurang lebih ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal, di mana satuan pendidikan itu perlu mengidentifikasi permasalahan. Ketika permasalahan itu kemudian sudah ditemukan, begitu ya, ini bisa disampaikan ke laman pengaduan. Jadi, di laman pengaduan, di layan pengaduan, satuan pendidikan bisa mengajukan permohonan itu melalui aplikasi ANBK. Nah, di dalam aplikasi ANBK ini, itu satuan pendidikan bisa mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Begitu. Nah, nanti bisa dipilih. Nah, untuk terkait dengan kendala teknis, infrastruktur, pendataan, dan sebagainya, itu bisa ditangani oleh tim teknis kabupaten kota. Nah, sementara terkait dengan mungkin ada unlock serial number, kemudian perlu ada sinkron dan sebagainya, ada transfer respon, kemudian ada permintaan klik selesai, jadi harus ternyata nyangkut, harus diselesaikan misalnya, ini bisa dimintakan ke tim teknis provinsi, termasuk untuk extension ID Chromebook. Jadi, yang berbeda di tahun ini, kami juga mengeluarkan juknis yang lebih konkret, lebih operasional untuk pemanfaatan ID Chromebook, khususnya untuk Chromebook bantuan, di mana kita perlu mengoptimalkan Chromebook ini, karena sepertinya cukup masif, banyak di daerah-daerah dimanfaatkan. Nah, terkait misalnya ada kendala teknis di luar hal-hal yang biasa, itu bisa sangat mungkin dan kami siap sedia di POSCO untuk menerima permasalahan. Jadi, apapun yang barangkali di daerah itu memang tidak bisa diselesaikan, bisa disampaikan dan kami stand by, baik itu dari fase simulasi, kemudian dibersih, sampai dengan kepelaksanaan. Untuk sebagai gambaran Bapak-Ibu, ini adalah hal-hal yang sudah kita tangani, jadi ini adalah rekapitulasi aduan. Jadi, ini prosesnya cukup banyak, ini dari simulasi sampai pelaksanaan SMA kemarin. Jadi, kalau kita identifikasi misalnya permasalahan terkait dengan infrastruktur, itu yang masuk ada cukup banyak, 300, kemudian kendala teknis ada 2.000, pendataan juga masuk, permintaan force selesai. Jadi, kalau kita total itu ada sekitar 7.000 case, di mana 6.000 casenya sudah kita selesaikan, kemudian prosesnya juga ada yang sedang ditangani, dan perlu balasan juga masih ada. Ini sebagai gambaran saja Bapak-Ibu, memang kami bersama-sama juga dengan tim provinsi dan kota kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Bapak-Ibu kembali lagi mengingatkan bahwa poin penting pelaksanaan SMA nasional adalah gotong royong. Jadi, kita perlu bersama-sama bahwa ini adalah kebijakan kementerian, dan ini adalah untuk kepentingan bersama, di mana hasilnya, tujuannya nanti, itu betul-betul dapat dimanfaatkan, baik itu oleh Satuan Pendidikan, kemudian oleh Dinas Pendidikan Daerah, untuk meningkatkan mutu, di mana kita akan bisa tahu mengukur indikator-indikator yang mungkin perlu peningkatan dan sebagainya. Nah, ini mohon bantuan nanti kita gotong royong secara bersama untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan ANI. Khususnya untuk yang SMP, ini untuk yang SMP ini di minggu, dua minggu lagi ada di Bersi dan ada pelaksanaan. Kemudian, poin penting yang lain adalah update data, Bapak-Ibu. Jadi, kami di pusat tidak bisa sendiri, ini perlu update data di Satuan Pendidikan, di mana ini perlu didorong, karena masih banyak data-data yang belum update, di mana ini tujuannya nanti akan ada identifikasi permasalahan, identifikasi infrastruktur yang perlu kita siapkan. Dan identifikasi potensi-potensi terjadinya permasalahan, itu yang mungkin kita perlu siapkan juga di pusat. Kemudian yang ketiga, perlunya kelengkapan data AN Satuan Pendidikan. Jadi, ini kita perlu mengupayakan berstatidik terpilih untuk mengikuti AN secara lengkap. Kita juga perlu memastikan Kepala Satuan Pendidikan dan Pelidik untuk menyisi instrumen survei lingkungan belajar. Nah, ini kembali lagi ke bahwa di tahun ini masih ada threshold 85% Bapak-Ibu, jadi kita perlu dorong peserta, kita perlu dorong siswa kita untuk betul-betul bisa hadir dalam mengikuti asesmen nasional. Harapannya adalah nanti akan keluar data-data yang tujuannya ujungnya adalah kita bisa melakukan tindak lanjut berkait dengan data yang sudah kita kumpulkan. Termasuk untuk pengisian instrumen survei lingkungan belajar. Dimana di tahun ini, ini cukup baik ya Bapak-Ibu, meningkat, cukup baik, dan praktek baik ini perlu kita teruskan, perlu kita lanjutkan, dimana harapannya adalah secara 100% ya, untuk survei lingkungan belajar ini bisa diisi oleh Bapak-Ibu guru dan Kepala Sekolah. Harapannya ke sana Bapak-Ibu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak-Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup untuk sesi saya. Wabila tolik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!